Artinya ini adalah sosok besar dan tidak hanya besar sosoknya di Singapura Tapi juga reputasinya di dunia internasional ya Mas Tommy ya Nah jadi kalau kita lihat beberapa kali diundang di Amerika Bahkan kemudian di depan misalnya Harvard University Beliau menyampaikan kritik mengapa misalnya China lebih hebat daripada Amerika Dan kritiknya secara langsung Karena Amerika menghabiskan sumber dayanya hanya untuk perang Sementara China misalnya menggunakan sumber dayanya untuk membangun Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian banyak membuat orang kaget Dan sekali lagi buku yang terakhirnya ini menjadi bahan pembicaraan Bahkan terakhir saya bertemu dengan Prof. Fischer tanggal 15 September Dia sedang mempersiapkan buku baru berkaitan dengan hubungan China dan Amerika Oke nah artinya begini Mas Tommy Biasanya sosok yang seperti ini berpengetahuan luas Punya referensi yang terpelajar tadi ya Mas Tommy menyebutnya Tentu orang ini tidak mudah untuk memuji orang dengan gamblang ya Mas Tommy Kecuali memang datanya berbicara seperti itu Pernahkah memang Prof. Fischer ini kemudian ya mungkin saja Mungkin dalam kesempatan tertentu begitu berbincang dengan Mas Tommy Karena Mas Tommy merupakan perwakilan dari Indonesia yang ada di Singapura Dan Prof. Kisor ada di Singapura apakah pernah membicarakan atau membahas sosok Presiden Jokowi ini sebenarnya Tentu Kendra jadi sebagai seorang ilmuwan pasti curiosity-nya tinggi Jadi segala macam hal yang dia lihat dan kemudian dia ingin perdalam Dan dalam konteks tulisan yang terakhir ini Bukan hanya meminta masukkan pandangan dari banyak orang Tetapi Prof. Kisor pernah dan kenal dengan Presiden Jokowi Dodo Pernah bertemu ketika masih menjabat sebagai gubernur Dan terakhir sebelum menulis tulisan itu didasarkan juga dari hasil kewawancara Atau pertemuan melalui Zoom antara Prof. Kisor dengan Presiden Jokowi tanggal 30 September Jadi ini sesuatu yang digali sekali lagi dari berbagai macam sumber Tetapi terakhir dikonfirmasikan ketika Prof. Kisor berkomunikasi langsung dengan Presiden Dan hasil penggaliannya itu dituangkan dalam tulisannya Jadi kita bisa melihat ini tulisan yang sangat objektif Dari seorang ahli politik yang memang kita akui kredibilitasnya Dan juga memang pengetahuan Terima kasih 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 Terima kasih